Hi guys, welcome back to my channel, Diamina Di video kali ini, aku mau sharing tentang cara memilih ati ayam yang segar itu gimana sih? Apalagi untuk MPAS Pastinya kita gak mau salah pilih ya kan? Nah yang pertama, warna yang segar Kita pilih warna yang segar merata di seluruh bagian ati ayam Jika menemukan ati ayam berwarna sedikit hijau atau tidak berwarna merah Kemungkinan ati ayam tersebut sudah tidak baik untuk dimasak Jadi pilih ati ayam yang warnanya merah tua seperti ini Tapi tidak gelap juga Pokoknya warna merah segar seperti ini ya guys Kedua, aromanya yang segar Sama seperti daging ayam atau daging merah Yang bagus juga umumnya memiliki aroma atau bau yang segar Dan dia itu utuh, permukaannya halus dan warnanya rata Nah ati ayam ini tidak yang robek atau bahkan hancur ya Dia akan mulus seperti ini Dia tidak akan mudah hancur Kalian bisa mencoba tekstur dari dagingnya ini yang tidak mudah hancur Oke seperti ini ya guys Nah setelah kalian mengetahui bagaimana ciri ati ayam yang berkualitas baik dan buruk Semoga kalian tidak tertipu lagi dengan kualitas ati ayam yang kalian beli ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton See you on the next video Bye